Apel kabungan SKPA dan Biru, Senin 4 Oktober 2024, siap dilaksanakan. Lanjut ya? Lanjut! Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI mengapresiasi seluruh aparatur sipil negara pemerintah Aceh yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan peringatan bulan pengurangan risiko bencana di Aceh yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Saat menjadi pembina apel pada Senin pagi di halaman kantor Gubernur Aceh 14 Oktober 2024, PJ Gubernur mengatakan informasi yang ia terima dari Sekretaris Utama PNPB, pelaksanaan peringatan bulan PRB di Aceh adalah kegiatan terbaik yang pernah dilaksanakan. Safrizal menambahkan salah satu pembeda pelaksanaan kegiatan di Aceh hingga membuat para tamu terkesan adalah keramah tamahan pelayanan yang diberikan tuan rumah kepada para tamu. Safrizal berharap kesan baik tersebut bisa mengubah pandangan masyarakat di daerah lain terhadap Aceh. Lebih lanjut, Safrizal meminta para ASN pemerintah Aceh untuk mempersiapkan diri kembali untuk menyukseskan agenda besar di akhir tahun, yaitu peringatan 20 tahun tsunami Aceh. Peringatan ke-20 tahun itu akan dirangkai dengan sejumlah kegiatan yang berisi edukasi guna meminimalisir korban bila terjadi bencana. Selain itu, Safrizal juga meminta ASN untuk selalu siaga dan berhati-hati. Saat ini sedang terjadi musim curah hujan tinggi hingga pergantian tahun nanti. Bencana yang harus kita waspadai seperti banjir, longsor, dan angin badai. Ia mengatakan bukan hanya PPBA dan PUPR, namun semua kita harus bersiaga. Terakhir, Safrizal meminta ASN untuk terus memacu kinerja di penghujung tahun 2024. Ia berharap serapan anggaran dapat berjalan dengan maksimal.